Oke, Pak Mardiman, silahkan ditanggapi. Wujud motor ini rekayasa, harusnya tidak seperti ini, tapi dibuat-buat sampai seperti ini agar bisa... Bantut diduga, kan? Boleh kalau kamu berdua? Dugaan, ini adalah rekayasa. Justru, sebenarnya ini menguatkan alibi daripada Parudiana pada saat itu. Motor anaknya kok umulus, tapi luka anaknya sedemikian mengerikan. Nah, sebenarnya dari situlah muncul kecurigaannya Parudiana. Kemudian kalau kita lihatkan motor itu di bagian kanan banyak lecet. Sebenarnya, tapi kalau kita baca dari hasil visum, itu lukanya eki maupun vina itu kiri-kanan. Jadi memang patut diduga, saya tidak ingin menuduh ya, tapi kita bisa mengatakan patut diduga, memang ini pasti pembunuhan. Tangannya patah-patah giginya rontok semua, sebagian besar patah gitu ya, tulang tengkoraknya sampai lembek dan seterusnya. Jadi, saya tetap ada keyakinan bahwa kedua adik kita ini adalah korban pembunuhan dan bukan kecelakaan tunggal. Itu keyakinan saya. Ya, ya. Ok.